selamat datang di channel Deka 8000 kembali bersama Surya disini jadi sekarang sedang berada di kawasan Kiduta Indica bersama Mas Joe Motoblast EPPB channel dari planet Mars aduh ada motor baru apa dia jeng jeng CX25R oke teman teman di channel 8000 kali ini kita akan bertemu dengan pemilik pertama dengan bro siapa dengan Kevin saya Yoga Ubin jadi mau tanya tanya nih om kan bro pertama kali nih pemilik pemilik pertama ZX25R bener gak? betul betul rasanya gimana sih? kayak orang pertama gak? seket gak? seket? sempit sempit gitu gak? awalnya sih mikirnya kan keset keset gitu ya cuma pas kita udah pakai sendiri motornya itu beuh saya gak bisa ngungkapin sama kata kata deh pokoknya secara performa akselerasi handling itu patut dicoba deh kalian harus patut dicoba tapi udah pernah belum nyoba 0-100 itu berapa detik? kalau itu saya belum pernah belum ngitung ya dari 0-100 nya berapa detik cuma top speednya saya udah coba top speednya berapa? 191 191 men 191 men kalau misalkan kena sengol dikit ambiar ya? iya iya jadi cuma di dyno kemarin kan sempet 205 tuh di dyno cuma pas di on wheelnya 191 191 itu gara-gara yang turun berapa ini? 205 ke 191 itu sekitar 15 iya itu gara-gara mungkin karena jokinya ya jokinya kan bukan saya paling saya mungkin 150 ini yang beradaan 92 kemarin jokinya itu sekitar 90-an saya saya iya men 191 men sebelumnya sebelum buat ZX omnya bawa apa? bawa CBR 1000 baru banget hahaha tapi ada perbedaan yang jelas ya sebelum pernah buat Ninja Ninja sebelumnya? Ninja sebelumnya gak pernah sih motor Kawasaki sebelumnya cuma Z800 jadi gak pernah 250 jarang sombong juga dia? enggak sombong cuma untuk performa 250 untuk performa 250 ini udah paling the best saya udah pernah coba temen saya punya CBR BAH! jadi sebut merek kan hahaha enggak enggak saya udah pernah coba motor-motor yang lain motor-motor 250 yang lain itu ya untuk kalau diadu sama ini ya jauh udah gak bisa di compare lah ini udah gak pegel larinya ada nyaman wah udah pokoknya all in one apalagi depan udah pengen upside down ya bener-bener jadi gak boleh buat kalian nih satu lagi yang mau modif 250 kalian gak perlu ganti upside down lagi karena udah dibekalin dengan upside down bener-bener bener-bener pesan-pesan nih buat teman-teman yang mau nyari ZX25 cepat sebelum terlambat kalian gak boleh gak dapat motor ini harus beli pokoknya karena hari ini adalah hari pertama iya benar-benar di Bali hari pertama ini udah udah siap delivery ya udah siap delivery dan omnya udah udah duluan dong men kalian kalah start pokoknya kurang lebih kayak gitu ya iya mungkin ada lagi gak ada sih udah kalian harus coba sendiri pokoknya oke sekian dari saya dan om yang somong ini saya cabut dulu dekal 8000 selamat sore sahabat Bicom jadi kita bersama Bapak Laksana Bapak Laksana jadi selaku Pak Manager ya Pak General Manager General Manager di Duta Indika jadi kita bakal tanya Pak Laksana seputar ZX25R ini jadi Pak ada berapa tipe sih berapa warna untuk ZX25R ini untuk secara tipe ada dua standar sama SE tapi kalau warna ada empat yang standar warnanya cuma hitam aja polos yang SE ada tiga warna hitam putih biru sama hijau itu SE teman-teman artinya ini motor sebesar jenna ekonomi bener special edition special edition jadi kalau misalkan mau beli nih Pak ngindennya berapa lama kalau nginden jadi gini ceritanya kalau sebenarnya kita secara resmi buka inden itu baru bulan Juli kemarin tapi namanya pengminat kawasaki banyak waktu ada desas-desus minjam 4 silinder mau keluar dari tahun kemarin udah ada yang nginden gitu nah indenan kita sekarang sampai hari ini mungkin udah ada 70 lebih ya 70 lebih 70 lebih men 70 lebih dan dan kebetulan nih kalau boleh tau nih di Bali setiap bulannya kebagian berapa motor Pak kalau setiap bulannya kita belum tau tapi yang pasti yang patch pertama ini kita baru dapet 12 unit 12 unit men jadi buat kalian penggemar kawasaki ninja dan ini adalah special edition special edition itu yang kayak gimana Pak ini yang warna hitam putih special edition warna hitam putih detek 25 yang ini yang warna biru di belakang sana ada yang warna hijau yang membedakan ya Pak yang membedakan yang yang biasa sama special edition itu apa ya yang pertama fitur-fiturnya kalau yang standar itu dia masih belum dilengkapi dengan ABS terus belum dilengkapi dengan fixifter dan warnanya cuma warna hitam aja nah yang special edition sendiri udah ada ABS udah ada fixifter warnanya lebih banyak variasinya wind shieldnya udah smoke terus ada fixifter sama ini ada frame slider juga itu bedanya jadi teman-teman jadi udah dijelasin dengan Bapak Laksana tadi terus kalau misalkan Pak untuk dari harga dari harga nih dibanderol dari harga berapa nih Pak yang biasa sama yang SE tadi kalau yang standar kita mulai dari harga 100-200-500 kalau yang SE 120-500 120-500 buat kalian yang udah nabung dari tahun lalu kan Pak siapa tau nih ya kan bisa nabungnya Pak Laksana langsung nomor WhatsAppnya ada nomor WhatsApp mungkin ada Instagram ada Instagram bisa langsung DM Bapaknya gitu iya kan Pak oh ini ada yang nabung juga Pak ini bisa tesat nggak Pak ini kebetulan salah satu pemilik pertama yang di Bali ini oh udah ada udah ada siap-siap ini untuk base pertama juga kita udah mulai delivery kok jadi base pertamanya semua motor disini udah ada yang punya Pak sebetulnya semua yang kita pajang disini udah laku men men kalian telat men kalian telat eh nyesel sumpah nyesel ini nggak Pak nyesel nggak Pak jadi apa lagi Pak kelebihan dari Kawasaki si Kawasaki yang baru ini yang baru ini yang pertama ini memang salah satu pionir di kelasnya ya mesin 250 cc tapi 4 silinder jadi suaranya udah kayak mugi gitu pak silinder tapi mesinnya 250 cc jadi ya tengah-tengah lah gitu seara teknologi fitur-fiturnya juga kalau dibilang 250 cc udah canggih banget power mode terus apa namanya traction control quick stifter ABS komplit lah pokoknya udah berasa naik mugi beneran nih ya Tuhan pokoknya nih boleh saya minta gak Pak KTP bayar 120 juta dulu kali Pak ya teman-teman kurang lebih seperti itu penjelasan dari Pak Laksana tadi ya pokoknya teman-teman yang mau beli mungkin ada pembukaan batch kedua pokoknya pantengin aja terus di atau datengin aja langsung Duta Intika di Jalan T. Kumar bener nggak Pak Jalan T. Kumar? langsung ke sini aja langsung tanya-tanya mungkin tuh lihat-lihat tuh banyak tuh ada motor tuh kayaknya saya pengen yang itu beli guys ntar pokoknya beli guys pilih satu yang itu mbak oke teman-teman kurang lebih seperti itu terima kasih Pak banyak terseratnya Pak dan saya Yogo Bin dan Pak Laksana pamit dulu Assalamualaikum alright ladies and gentlemen DK 8000 kali ini kita lagi ada di Duta Intika Denpasar Dita Kumar nah cekal ya sini kali ini tim Redcar nih kita bisa lihat tim Redcar lagi ngapain aja jadi kita boleh ngambil satu mbak ya halo mbak jadi mbaknya dari dimana? dari mana? dari Redcar dari Redcar dan saya juga jadi ceritanya ngapain nih mbak? kita lagi PDI Free Delivery Inspection bisa dibilang? Free Delivery Inspection tingkatnya jadi PDI seperti Parta ya? bukan PDI PDI oke oke ya terus oh iya ya kita sekarang lagi inspeksi bagian mana mungkin kan dalam pengiriman ada barat-barat kecil jadi kita poles itu alatnya ya untuk menghilangin barat-barat kecilnya lalu kita aplikasikan white untuk perlimpungan sama dia bisa lebih mencilat yang ngerjain detailer senior kita ada mas satu dan mas dua iya jadi harus detail pengerjaannya detail yang ini baru ada berapa ya? di Bali baru ada lima kayaknya ya lima lima unit dan Redcar untungnya jadi terhormat sih kita jadi tim yang mengerjakan PDI-nya jadi segitu ya jadi buat kalian nih yang mau nyari Kawasaki ZX25R jadi gak usah khawatir udah di tangan sama Redcar dengan orang-orang yang ahli jadi pokoknya motornya udah kinclong banget kalian dengan pokoknya kalian bisa ngaca ngaca setelah di PDI dengan Redcar oke jadi kalau misalkan kalian mau detailing juga bisa di Redcar men kalian motornya mau detailing biar mau dipakai ngaca gitu kan bisa ke Redcar ya teman-teman dikel 8000 kurang lebih seperti itu penjelasannya dari PDI Cleaning dan terima kasih mau Redcar atas ya terima kasih dan dikel 8000 sayo sayo jadi disini ada yang warna hitam putih ini lalu ada yang warna biru ada yang warna hitam dan di pojok sana lagi sedang dibersihkan oleh tim Redcar ini CX25R yang Kawasaki racing team nah itu ada kameramen saya disana cuma entah kenapa saya nah itu ada marketingnya Redcar namanya Dinda gayamu itu kameramen kenapa malah kerjanya malah duduk ya cari moment wah ceri moment ya kita lihat aja dulu langsung kita lihat motor ini dengan lebih detail dulu ya kita pilih yang ini aja lah karena berada paling pojok popo hai ini motor wanta tak tok motormu tok motormu tok motormu ini ada permintaan khusus tunggu tunggu sebentar udah ya ini dia CX25R yang warna hitam putih ya jadi ada dua ada dua tipe kan kan pasti udah tau ya bedanya ya antara yang versi biasa sama SE yang setahu saya tadi aja sih yang bedanya ada di Kawasaki Traction Control lalu ada di warna apa tadi cream slider warna KTRC Kawasaki Traction Control KTC ya Traction Control ya sama ini single seat terus apa lagi ya ini kebetulan kalau yang warna putih hitam ini rangkanya kelihatan banget warna merah ya ngeliat merahnya mirip kayak warna merah ICBR merahnya rangkanya oke terus impresi dulu ngeliat pertama motor ini kecil kecil banget kelihatannya mirip kayak yang dua silinder dari sisi fairing depannya juga mirip kayak yang dua silinder cuma disini ada air damnya air ramnya ya ini yang bisa buat jadi 51 PS upside down kawan-kawan udah pasti tau semua ya upside downnya ya terus oke spek semua kayaknya udah tau udah speknya ya gak usah dibilangin lah speknya lagi terus yang dia juga enak dilihat disini adalah dari kenal port mid pipe-nya ini ya jatuh ya disini ini keren banget kelihatan banget motor modernnya ya terus dengan ayun juga stylish karena mengikuti dari desain si kenal port ini karena kenal port yang nyangkut disini maka lengan awinnya banana lah kalau saya bilang ya lengan awin banana oke ini kayaknya masih atau besi kayaknya ya kenal monium oke terus apa lagi ini frame slider tadi saya bilang oke terus yang bisa dilihat lagi adalah ini ini starternya mirip seperti kepunyaan dari keluarga Kawasaki MT ya MT series terus upside-downnya pake soa itu sama gak ya tipenya sama yang punya CBR dari atasnya soalnya sama warnanya disini untuk traction controlnya ya nanti ada select bisa naik bisa turun speedometer ntar kita lihat kayak apa boleh dinyalakan tapi tidak boleh di riding buat bensinnya terus apa lagi ya yang bisa kelihatan lagi itu aja kayaknya yang bisa dilihat mungkin sekarang lihat kalau pas duduk aja ya ini dia kalau misalkan setting gisa 175 kurang dikit lah ya berat sekitar 80 ini dia pendek ya asli motor nih pendek ternyata enggak setinggi MT25 kayaknya ya pendek motor nih karena dua-duanya bisa napak oh ini di pahanya itu ya jadi bisa turun semuanya ya ngangkang iya jadi kaki bisa menapak sempurna terus dari sisi pegangan sini juga kok tang dekat sini dikit kok lalu untuk pegangan walaupun setangnya ini ada under yoke ya tapi masih nyaman enggak bongkok banget tidak se-bongkok GSX ya GSX jual di bongkok ini kayaknya enggak kayaknya nih enak ya masih bisa terus tanknya juga nge-pitnya enak nih nge-pit tanknya tanknya nggak begitu gede ya pokoknya mantep banget nih mantep 102 juta untuk versi yang biasa 120 jutaan sekian untuk di Denpasar ya 120 500 ya beli sekarang hari Senin harganya naik bro kan begitu ceritanya orang yang beli rumah dah kita lihat sedikit yang Kawasaki Racing Team Edition ini kayaknya bakal jadi trademarknya ya karena Kawasaki adalah hijau ini bener-bener Kawasaki banget kalau gini itu lagi sedang di-wax itu motornya biar tambah celing biar lalat enggak bisa nempel oke